SOMETHING I CAN'T REPLACE YOU MADE MY HARDER YOU MADE MY STRONGER I'M NOT LETTING GO Halo sahabat pagi, Merry Christmas Eh tau gak sih, kalo Andre dan Hesti sama Pace Sering jalan-jalan ke luar negeri Buat kalian yang pengen jalan-jalan ke luar negeri Tapi bingung mau kemana Kita ikutin perjalanan Andre, Hesti, sama Pace di luar negeri yuk Kemana aja ya mereka I'M NOT LETTING GO I'M NOT LETTING GO So cold Oh my god Oh Diling sekali Belum Belum Memang di Mongolia ini suasananya Diling sekali, ada minuman yang bisa menghangatkan tubuh Ada, ada Namanya kita kasih disini itu sebutannya Suteysai Suteysai Iya, jadi itu adalah teh susu Mongolia yang gurih sekali Oh, suteysai namanya ya Memang Mongolia ini suhunya memang sangat gini sekali disini ya Jadi, suguhan di tempat kami di Mongolia ini bernama Mongolian Milk Tea atau Suteysai Sering juga disebut sebagai Mongolian Salty Tea karena rasanya gurih Dan bahan teh ini sangat sederhana, air, susu, teh, dan garam Tehnya berupa teh hijau atau teh hitam Sejak dulu teh ini jadi andalan untuk menghangatkan tubuh masyarakat Mongolia Mereka biasa menikmati di pagi hari, di siang hari, dan juga saat menyambut tamu Tapi bisa menghangatkan tubuh ya teh ini ya Iya, betul Kira-kira bagaimana Wah, itu boleh Nanti kalau memang mau, saya ajak ke warteg disini ya Boleh kalau ada Oh, disini bukan warteg Apa, warteg? Warmong Warmong Warung Mongolia Wah, kenapa aku ditinggalkan? Disini, ini terlalu dingin Karena aku kelaparan Aduh, mana makanan ya Aku lapas Mana makanan Wah Ayo dimakan Itu kan masih mentah Yang matang, ini Oh iya Kalau masih mentah sih Emang begitu, kalau budaya Kita kan lagi di Eskimo nih Iya kan, pakai pakaian begini Kalau budaya disini tuh suka makan makanan mentah gini Kayak di Jepang dong Iya, mirip-mirip lah Sushi gitu Nih, saya kasih tau nih Fakta unik suku Eskimo Beda sama es mambo ya Ini Eskimo Pertama Suku Eskimo terbiasa memakan hasil buruannya dalam keadaan mentah Kayak begini nih Kondisi kutub yang sangat dingin dan senantiasa beku Menyulitkan mereka untuk mengolah makanan Mereka juga percaya bahwa makanan mentah memiliki kandungan gizi Yang lebih banyak daripada yang dimasak Makanya suku Eskimo Selalu terlihat bugat Terlihat selalu bugar walau hidup dalam suku yang dingin Kedua, suku Eskimo tidak suka disebut dengan sebutan Eskimo Mereka lebih suka disebut dengan sebutan suku Inuit Karena dalam bahasa Indian Eskimo berarti pemakan daging mentah Dan itu membuat mereka tidak nyaman Sedangkan Inuit itu artinya orang Suku Inuit, gak boleh dibilang Eskimo dong Iya Yang ketiga, suku Eskimo membuat rumah yang terbuat dari padatan es bernama Iglo Yang digunakan sebagai tempat tinggal sementara saat mereka berburu Rumah tetap suku Iglo terbuat dari sulang singa laut yang dibalut kulit hiu Keempat suku Eskimo suka memelihara anjing Husky Iya, suku Inuit Buat apa sih? Buat buru ya? Masih itu anjing berburu ya Dan untuk mengetahui kadar kekembalan es Iya, keren banget Ini warna-warna Madagaskar, gak? Iya, serem banget Iya, jerapannya ada dua King Julian mana? King Julian gak datang Yang lemur itu yang memimpin yang tadi suaranya Oh, gak ada Kebetulan kita berdua doang Karena mereka lagi pada sibuk Masa ada yang bilang katanya dia udah punah sih Siapa? Asingak Masa? King Julian yang lemur itu? Iya Jadi, hewan itu kan merupakan hewan lemur Ternyata sekarang terancam punah Oh, kasihan Sebabkan kerusakan hutan hujan Pernambangan ilegal Dan perburuan Membuat primata ini mendekati kepunahan Oh, pada lusut ya Tapi, yang membuat dia mendekati kepunahan adalah Yang utama, perburuan liar Itu fakta kutatannya Padahal loh, hewan lemur ini salah satu daya tarik turis ketika mengunjungi Madagaskar Dan jenis lemur yang termasuk dalam kategori terancam punah Kritis itu adalah jenis indri Lemur terbesar yang dianggap sebagai spesies suci di Madagaskar Selain itu, lemur tikus Madame Brace Yaitu primata terkecil dengan beratanya 30 gram Itu juga sudah mulai punah Ada juga lemur hitam bermata biru Itu pun sudah mulai terancam punah kritis Padahal kalau lemur itu kan enak kalau dikasih sayur Semua itu Dan lemur juga enak kalau dikasih gaji lebih Nah, itu tadi keseruan jalan-jalan mereka Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak sih Kalau ada universitas yang mengajarkan cara menjadi Santa Claus profesional Pasti pada belum tahu kan? Kita bahas setelah yang satu ini yuk Tetap di Pagi-Pagi Semangat!